Halo semuanya, nama gue Tiar, balik lagi di Kingdom, dan udah setahun gue gak main Kingdom, dan entah kenapa, save-an file gue ilang, dan itu adalah hal yang sangat parah sekali saudara-saudara, jadi ya mau gak mau kita harus ulang dari awal. Ya mudah-mudahan lo juga gak bosan kalau misalkan gue ulang dari awal untuk Kingdom ini, dan kita kehilangan Ratu kita, mbak-mbak Salon Kuda Hitam, sekarang diganti oleh Mas-Mas, padahal kemarin kerajaannya tuh udah keren banget, aduh parah banget. Gue gak tau kenapa save-annya bisa ilang, padahal sebelum gue exit kemarin tuh udah gue save, terus sekarang ilang, kan gimana gitu rasanya. Terus sekarang duit gue abis, terus gue lupa caranya nyari duit gimana. Oh iya, oke. Sini Mas, duitnya Mas. Oke, ini, ya kita ulang dari awal. Kalau kata orang, mengulang itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kayak misalnya lo remedial, atau misalnya lo ulangan terus gak lulus terus remedial. Iya, lo remedial. Enggak banget ya. Jadi lo remedial terus lo ngulang gitu kan. Tapi abis itu lulus, berarti mengulang itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gue berusaha untuk berpikir positif, saudara-saudara. Padahal medalam hati, hmm, kesel banget. Ya, sudahlah. Siapa tau kalau misalkan kita main ulang, dapetnya map yang bagus. Kan dulu gue pernah ngomong tuh kalau misalnya mapnya tuh random, bisa dapet yang bagus, bisa yang enggak. Tapi yang kemarin tuh udah bagus. Ya, ya mau gimana lagi? Belajar untuk mengikhlaskan. TR Way, Golden Way. Ya, seperti biasa gue sudah mulai tidak jelas. Terus gue harus bikin apa lagi? Oh ya, Archer. Archer. Kita butuh banyak Archer. Archer. Nah, kemarin gue dapet duit dari mana ya bisa banyak ya? Duh. Itu duit, 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 duit. Ya, dah. Biarkan dia beristirahat dulu. Ya, jadi kalau kemarin kita udah bikin kerajaan lumayan banyak, main gede, ya... Bisa aja kalau misalnya kerajaan yang satu ini, kita bisa bikin yang lebih gede lagi. By the way, sekarang udah 2016. Gue terakhir kalau nggak salah put video November atau Desember gitu. Terus nggak berasa udah setahun. Ya, gue mau curhat dikit. Jadi gue enak kuliahan. Dan kuliah gue ini, fakultasnya itu kayak diasingkan dan dibedakan dari fakultas-fakultas yang lain. Kalau fakultas-fakultas temen-temen gue udah pada libur mulai Desember, pas mau akhir tahun udah pada libur. Nah, gue akhir tahun dihabiskan dengan ujian. Ujian bertubuh-tubuh dari... Oke, Archer. Gusnah kan dia. Iya, dari awal pas mau tahun baru, tanggal berapa sih? Tanggal 3031 ya. Tanggal 3031 tuh gue udah mulai ujian. Ujian, ujian, ujian. Terus sampai sekarang gue masih masuk. Jadi kemarin-kemarin gue nggak sempet serem amat, mas. Kayak lu tau nggak, apa, opening-opening film-film horor Indonesia gitu. The Revenge of Nyinyai Blorong. Tapi nggak pake bahasa Inggris juga judulnya. Revenge apa sih bahasa Inggrisnya? Dendam. Oh iya. Dendam Nyipelet. Dendam Nyipelet. Lu suka nonton nggak? Itu ada di Indosiar kalau nggak salah dulu. Nih, gue mau kemana ya? Ya, yaudah. Balik lagi. Pokoknya kalau misalnya lu main kingdom, hal yang pertama yang harus lu lakukan. Satu, bikin tembok. Lu harus punya tembok. Kalau misalkan lu nggak punya tembok, ya sudah pasal. Yang kedua, lu harus punya Archer. Nah, tapi untuk buat punya Archer sama punya abang-abang bangunan, ya lu harus merekrut orang. Gue nggak tau kenapa. Kayaknya, waktu kita main pake mbak-mbak dan pake mas-mas ini ada perbedaannya. Yang mbak-mbak kayaknya lebih gampang. Bukan feminisme ya. Tapi rata-rata emang gitu. Jadi, perempuan itu, kalau menurut gue, punya super power tersendiri. Yang nggak bisa dimiliki oleh cowok. Setuju nggak? Setuju, gaya. Kalau gue setuju. Iya lah orang gue yang bilang. Maafkan ketidakjelasan ini ya, teman-teman. Pokoknya kita punya duit. Wuh, duit. Makasih. Wuh, makasih. Ada diit lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita menemukan tempat perkemahan yang dekat dengan markas. Aduh, gatel. Eh, by the way, akhir-akhir ini lagi musim DB. Kalau nggak salah. Temen gue di kelas ada yang kena DB dan sekaligus kena tipes. Jadi, mereka itu duit. Kolaborasi. Ya, semoga kalian semua terhindar dari penyakit-penyakit itu ya dan tetap sehat selalu. Pokoknya hati-hati sama nyamuk. Apalagi kalau yang suka main di kebon. Kenapa ini main di kebon? Ya, pokoknya jangan main di kebon. Terus kalau misalkan maghrib-maghrib jangan keluar rumah. Ntar diculik setan. Eh, lagunya tapi enakan loh. Oh, gue tahu kenapa save file gue hilang. Soalnya di update. Untung belum jauh ya gue mainnya. Ya, sorry banget gue. Jadi, baru main lagi akhir-akhir ini. Baru main sekarang. Baru main lagi sekarang. Sebenarnya mah gue main Dota CS gitu. Ya, gue tahu gue cupu. Teman-teman gue langsung bilang wuh, main Dota-main Dota cupu aja lo. Ya, maafin gue cupu ya. Terus, apalagi? Nah, ini ada. Ada yang nganggur. Gak boleh ada yang nganggur. Eh, by the way kita kerajaannya apa ya? Belum ada benderanya nih. Cicak. Why? Why cicak? Iya, di kamar gue emang banyak cicak. Tapi gak gitu juga dong. Komputer, game, kingdom. Aduh, balik. Eh, archer. Oh, iya. Oh, iya adalah. Sudahlah. Coba sedikit ini. Oke, tugas kita selanjutnya adalah cari altar. Altar yang itu, yang kayu. Ntar gue pas tahu. Jadi, kalau misalkan lo belum upgrade altarnya, tembok lo maksimalnya di kayu ini. Jadi, ya lo gak mau kan, kalau misalkan tembok yang gampang lancur. Eh, tunggu. Cukup gak? Iya. Kurang dikit lagi. Oke, duit. Mudah-mudahan sih keburu. Soalnya, biasanya altar-altar kayak gitu tempatnya agak jauh. Fresh start, kalau kata orang-orang. Mungkin karena 2016 juga kali ya. apa? New Year's Resolution? Eh, New Year's Resolution lo apa? Oh, iya. Gue mau jadi orang yang lebih baik lagi di tahun ini. Padahal kalau menurut gue, buat jadi orang yang lebih baik, gak harus nunggu tahun baru. Iya, gak? So, bijak banget gue. Ya, sudahlah. Kita menikmati saja mentar yang terbit di pojok sana. Yang tertutup pohon-pohon yang ada di dalam game. Gak apa-apa. Halo, orang-orang di sana. Loh, udah nyampe. Loh, gak ada altarnya. Bagus. Kalau misalkan gak ketemu altar di map yang ini, gue gak yakin makalan sukses. Tapi masa sih gak ada altarnya? Makan dulu deh. Kudanya gak bisa lari soalnya. Oh, iya. By the way, buat semuanya yang udah nonton video gue, makasih banyak. Gue kaget loh kalau misalkan subscriber di channel gue udah 10 atau 11 gitu. Awalnya gue bikin YouTube juga gak yakin kalau bakal ada nonton. Tapi makasih banyak buat yang udah nonton. Gue, terutama yang gue tau orang-orangnya yang udah nonton video-video gue. Mak gue. Terus, ada temen-temen gue juga. Adeknya temen gue yang lagi ketawa-tawa nonton video ini. Gue tau, lagi ketawa kan. Terus, sama temen-temen gue di kampus. Kosan-kosan rumah mewah. Gue tau yang sering main dota dan main CS bareng gue. Ada yang suka nonton video gue juga. Ya, gue hanya berdoa untuk kalian semua yang nonton video gue. Semoga kalian tidak tertular keanehan gue dan ketidakjelasan gue ya. Kalau emang udah dari sana yang gak jelas ya. Halo. Saya rasa kita bertemu. Itu kan tuh. Keren. Ini baru loh. Dulu gak ada kunang-kunang kayak gini. Keren banget. Wah. Tapi lebih keren lagi kalau misalnya di update tapi save-an gue gak ilang. Itu lebih keren lagi. Ah, ini builder. Ini udah malem bro. Balik, 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 balik. Aduh, gue gak yakin nih. Gue sebenarnya belum ketemu alat hari dan jauh banget. Oke, besok pagi. Maksudnya hari keempat. Enggak besok pagi aslinya maksudnya. Ini koda. Iya, iya. Makan, makan, makan. Mudah-mudahan gak datang dari kanan. Semoga. Ada orang angbur lagi. Ayo, sini, sini. Kita rekrut orang biar banyak. Yaudah, gak apa-apa deh sampai ini dulu. Sampai kayu dulu soalnya gak ketemu juga. Nyata dipaksain. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan seperti kata-kata buku SD, Kiko, Kenko, dan kawan-kawannya, experience is the best teacher. Aduh, muncrat. Leh. Oh, duit. Gue merindukan kerjaan gue yang lama. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Oke, dipom bensin ya. Mulai dari nol ya, Pak. Tapi, kalau gue, kayaknya udah jarang deh. Apa maksudnya, yang dulu-dulu kan ada iklan Pertamina tuh. Yang, apa, mulai dari nol ya, Pak. Apalagi kalau misalnya, waktu Ramadan tuh iklan-nya banyak banget. Sampai apal. Soalnya nunggu azan maghrib. Apa azan zuhur ya, waktu itu ya. Ini kenapa balik lagi dia? Eh, sini. Mau duit ke? Nah, gitu loh. Mudah-mudahan sampai di altarnya. Bukan altar yang tadi, tapi... Halo? Saya sedang tidak membutuhkan Anda. Suara gue lagi rada bingung soalnya gue... Nah, altar. Yeay. Alhamdulillah, cukup. Nah, kalau udah bikin, ini kan dia dari kayu, nah, jadi batu. Nah, kalau udah kayak gini, lo bisa nge-upgrade tadi tembok lo jadi tembok beneran. Kalau tadi kan masih tembok-tembukan kayu, gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah duit lagi. Duit, kenapa engkau selalu menjadi masalah? Oh, ya. By the way, gue sampai sekarang masih main baru dua game. Yang satu namanya FMR itu pas awal-awal gue let's play pakai bahasa Inggris dan karena bahasa Inggris gue pas-pasan dan ngomong gue berantakan dan lebih susah buat komen tarin videonya, jadi gue beranjak ke Indonesia. Jadi kayak test drive YouTube, gitu. Ini orang aduh, baik sekali dia menunggu pekerjaan. Dan satu lagi agar iyo. Gue suka main game dua-duanya. Tapi kalau misalkan lo punya ide bagus, saran buat gue harus main game apa yang seru yang lo kira seru, gamenya, buat gue mainin, ntar gue cek. Lo bisa komen di komen di bawah. Oke? Iya, gue gak tau apa yang harus gue omongin lagi. Jadi gue omongin gitu. Ini orang masih lama. Oh? Oh. Oke. Mau upgrade ini. Kok gatel ya? Mau upgrade-upgrade, duit gue abis. Jadi, gue harus nunggu. Oke. Dfolg Tour, E Optus, jaja ya they więcej. Lari men pionent. ya pues Oh, man. Entendu aku, eh, yang kong can. selamat menikmati